Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rina Adibah Dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 Pada pembelajaran kali ini Kita masih melanjutkan materi tentang teks persuasi Yaitu tentang struktur dan kaedah kebahasaan dalam teks persuasif Sebuah teks persuasif mempunyai struktur dan kaedah kebahasaan yang khas Dan membedakan karakteristik atau ciri teks persuasif dengan jenis teks lainnya Berikut ini adalah struktur-struktur teks persuasif Dalam struktur tersebut memuat beberapa bagian diantaranya sebagai berikut Satu ada pengenalan isu Yang kedua rangkaian argumen Yang ketiga pernyataan ajakan Dan yang keempat adalah penegasan kembali Baiklah anak-anak Satu persatu kita akan menjelaskan tentang struktur tersebut Struktur yang pertama adalah pengenalan isu Bagian ini merupakan bagian pembuka teks persuasif Bagian pembuka berisi gambaran sekilas terkait hal yang akan dibahas dalam teks persuasi Yang kedua adalah rangkaian argumen Bagian rangkaian argumen merupakan bagian dalam teks persuasif Yang berupa pendapat-pendapat penulis berkaitan dengan hal yang dibahas Pendapat atau argumen tersebut umumnya berjumlah lebih dari satu Selain itu, argumen-argumen itu diungkap bersamaan dengan fakta yang mendukung tema atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan Bagian ini, ini merupakan bagian inti dari teks persuasif Sesuai namanya, pada bagian ini terdapat ajakan yang dapat berupa undangan, bujukan, imbawan, larangan, dan sebagainya Ajakan tersebut dapat secara langsung atau eksplisit atau tidak langsung atau implisit Dan struktur teks persuasif yang keempat adalah penegasan kembali Nah, pada bagian ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali akan pentingnya topik yang dibahas dalam teks persuasif Ciri-ciri yang menandakan bagian ini adalah adanya penggunaan kata depan Misalnya, demikian, demikianlah, maka dari itu, oleh karena itu, dan sebagainya Demikian tadi penjelasan tentang struktur teks persuasif Mulai dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali Empat hal struktur tadi pastinya yang terdapat di dalam teks persuasif Maka selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks persuasif Teks persuasif Kita akan membahas apa saja kata atau kalimat yang biasa digunakan dalam teks persuasif Silahkan kalian perhatikan penjelasannya Yang pertama adalah menggunakan kata ajakan Seperti ayo, mari, mulailah, dan sebagainya Dan yang kedua menggunakan kata bujukan atau dorongan Misalnya, penting, harus, sepantasnya, sebaiknya Yang ketiga ada kata kerja imperatif Yaitu kata kerja yang biasanya digunakan untuk memberikan perintah kepada lawan bicara Kadang bisa juga digunakan untuk menyerukan Atau mengajak atau meminta pertolongan Dan melarang sesuatu Contohnya seperti Jadikanlah, hendaknya, puas padalah, dan lain-lain Kemudian, kata yang keempat yaitu Kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas Misalnya, kita ambil contoh topik pertanian Maka akan menggunakan kata teknis atau istilah bibit, benalu, gulma, dan sebagainya Dan yang kelima adalah menggunakan kata penghubung argumentatif Contohnya disini adalah Jika, sebab, karena, dengan demikian, dan lain-lain sebagainya Yang keenam adalah Karena teks ini untuk meyakinkan Pembaca atau pendengar Maka harus berisi Penyajian sejumlah fakta dan pendapat Kebahasaan yang ketujuh dalam teks persuasif Adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang menunjuk suatu rujukan Jadi, fakta atau pendapat atau data yang disampaikan dalam tulisan tersebut Ada sumbernya atau bisa menunjukkan sumbernya Dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut Misalnya, berdasarkan data ini Atau bisa juga merujuk pada pendapat seorang ahli ini Nah, itu adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam teks persuasif Selanjutnya, yang kedelapan Ada kata kerja mental Yaitu, kata yang menunjukkan subjek beraktifitas atau bekerja secara jelas Misalnya, kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya Dan yang terakhir adalah Menggunakan kata ganti kita Tujuannya agar pembaca lebih terbujuk Karena penulis menggunakan kata ganti kita Yang artinya, menganggap pembaca sebagai bagian dari penulis Demikianlah tadi anak-anak penjelasan tentang kaedah kebahasaan di dalam teks persuasif Nah, agar kalian lebih memahami lagi Maka kita akan mencoba menelaah struktur dan kaedah kebahasaan di dalam teks persuasif Makanya ibu nanti akan memberikan contoh teks persuasif Kemudian nanti kita analisa Ya, kita telah bagaimana strukturnya dan bagaimana kaedah kebahasaannya dalam teks tersebut Silahkan kalian cermati dan amati contoh teks persuasif ini dalam bentuk tayangan yang ibu ambil dari Youtube Yuk, kita dengarkan dan kita pahami dengan baik Nah, dalam teks persuasif yang berjudul Cerdas memilih pemimpin ini Terdiri dari empat paragraf Paragraf pertama termasuk ke dalam struktur pengenalan isu Kenapa? Karena pengantar atau penyampaian masalahnya Yang menjadi dasar tulisannya adalah Mengemukakan tentang demokrasi pemilihan umum Kemudian, pada paragraf kedua merupakan rangkaian argumen Karena terdapat isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya Pada paragraf ini terdapat pula pendapat si penulis yang berusaha untuk meyakinkan pembacanya Yakni, kita harus memilih calon pemimpin dengan latar belakang yang baik Riwayat pengalaman yang teruji Sampai visi dan misi yang terarah Serta objektif untuk kebaikan negara Nah, pada paragraf yang ketiga Merupakan pernyataan ajakan Sudah terlihat dengan sangat jelas pada kalimat pertamanya Yang berbunyi, marilah memilih pemimpin secara cerdas Dengan mengabaikan perasaan subjektif Seperti hanya menyukainya saja terlebih lagi Sebab adanya dorongan orang lain Dan, kalimat di akhir paragraf Yakni, pilihlah pemimpin lewat analisi serta penilaian yang efektif Dengan cara mengenal apa yang sempat ia kerjakan Apa yang dapat ia kerjakan Serta apa yang bisa ia bawa di dalam kehidupan bangsa Selanjutnya, paragraf yang keempat Yang merupakan penegasan kembali Berisi pernyataan-pernyataan sebelumnya Terlihat pada kalimat Karena itulah, sebagai pemilih cerdas Maka kita akan selalu mengevaluasi objektif Pada calon pemimpin Serta partai yang mengusungnya Bagaimana? Sudah semakin paham dengan analisi struktur dari teks persuasif? Mudah bukan? Untuk memahaminya? Oke, sekarang kita lanjut menganalisis kaedah kebahasaannya ya Dalam teks tersebut, sudah diberi tanda untuk kata yang bercetak miring dan tebal Merupakan jenis kebahasaan yang berupa kata bujukan atau larangan Contohnya, pilihlah, harus, marilah, hindarilah, dan jangan Untuk kata yang bergaris bawah Merupakan jenis kebahasaan yang berupa kata teknis atau peristilahan Contohnya, demokrasi, mekanisme, aspirasi, objektif, subjektif, evaluasi, efektif, analisis, dan politik Kemudian, untuk kata yang bercetak miring merupakan kata-kata penghubung argumentatif Contohnya, saat, oleh karena itu, maka Bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan? Sekarang kalian sudah bisa mengetahui Mana yang termasuk dalam struktur Dan mana yang termasuk dalam kaedah kebahasaan Teks persuasif Baiklah anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini Sudah selesai Sampai jumpa di Pembelajaran jarak jauh berikutnya Semoga saja, apa yang sudah kita pelajari hari ini Bisa kalian pahami Dan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!